Kita beralih ke informasi selanjutnya di mana seorang pejabat Kejaksaan Tinggi Sulsel Wito dicopot dari jabatannya setelah terbukti menerima suap dari seorang oknum aparatur sipil negara dalam kasus korupsi di kota Parepare. Wito diduga menerima uang sebesar 500 juta rupiah untuk menghentikan penyidikan kasus tersebut. Kejaksaan Tinggi Sulsel mencopot asisten pengawasan atau aswas kejati Wito Pencopotan jabatan dilakukan oleh tim Jaksa Agung setelah terbukti menerima suap dari seorang oknum ASN dalam kasus korupsi di kota Parepare. Wito diduga menerima uang sebesar 500 juta rupiah untuk menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi di rumah sakit umum kota Parepare. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Firdaus de Wilmar membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan pencopotan tersebut merupakan keputusan langsung dari Jaksa Agung setelah tim Jaksa Agung Muda mengawas Kejaksaan Agung memeriksa Wito secara intensif. Firdaus mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan evaluasi secara adil terkait kenerja yang dilakukan Wito. Ia pun berharap masyarakat bisa mengapresiasi keputusan Kejaksaan Agung dan berharap Kejaksaan Tinggi Sulsel dapat meraih kepercayaan publik. Tetino Fianti, Celebes TV